Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa syukur Allah yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat Nanti Galo sahabat Bukit Cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat pada kesempatan malam yang berbahagia aduh saya berbahagia pada malam hari ini saya berbahagia saya ini mau datangin seorang praktisen namanya Ki Abdul Khafur ini banyak sekali pengikutnya di mana-mana tapi ini Kiai ini unik dia namanya Kiai Metal Kiai Metal itu tampangnya tidak seperti Kiai tapi katanya disini ajangan gitu ya ada ngajangan jadi Bu Hajirina Bu Hajirina itu toko emas yang kemarin saya selamatkan di rumah Kiai lagi sama Kiai Duda ketika saya komunikasi dengan Bu Hajirina yang toko emas ini jadi Bu Hajirina itu cerita saya itu pernah datang lagi sama Kiai Abdul Khafur datang datang itu konsultasi biar toko emasnya rame lah biar apa eh Kiai ininya ini temen lagi sama Bu Hajirina ya salam Bu Hajirina ini udah mau udah lah bisa gak mau gitu-gitulah walaupun suaminya lagi setruk dia pengen mengabdi pada suaminya gak mau yang aneh-aneh lagi tapi ini yang ngejur-ngejur aja nih Kiai Abdul Khafur sama Bu Hajirina ini toko emas jadi dia ancam-ancam kalau gak mau dinikahin sama saya kamu tujuh turunan akan saya santet tujuh turunan akan saya bikin kamu sengsara cerita sampe nangis-nangis Bu Hajirina ya wisi gak apa-apa kita datangin Kiai Abdul Khafur dia maunya apa sih maka aja ya salam hurap ngamper Allahumma salli wa sallim mabarika alihi wa alihi wa sahbih Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim salawat suhat perbaik salawat perbaik istighfar perbaik baca aku sehingga perbaik semakin suhat kita baik insyaallah kehidupan kita akan lebih baik takfir Allahu Akbar salu ala nabi Muhammad Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi wa sallim saya ucapkan jazakum Allahumma sallim jazakum para sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata telah kelangit dan juga wisata bukit cinda sukses salam saya sahabat-sahabat semua dan saya ucapkan jazakum Allahumma sallim jazakum jazakum Aduh Bu Haji, itu gimana sih sering-sering datang ke rumah Dukun itu Bu Haji itu gimana ceritanya? Iya, saya kan cari penglaris aja. Oh, penglaris. Jadi saya kan wajar kan kalau saya sering menunggu sama orang-orang gitu. Oh, sering ke paranormal gitu, untuk minta biar penglaris, tokonya laris. Iya kan kemarin-kemarin sama Kiai saya selamatin, lagi didekemin sama Kiai, Kiai nya duda. Aduh, sekarang lagi ada kasus lagi. Ini Kiai Abduhl Kofurnya gimana? Cinta lagi, demen lagi. Iya, awalnya saya baik-baik aja juga sama Pak Abduhl Kofurnya. Tapi lama-kelamaan kok dia suka sama saya, tadinya saya udah biasa aja. Tapi dia lama-lama ngancam-ngancam saya. Ngancam-ngancam gimana? Kalau saya nggak mau nikah sama dia, saya bakalan disantai sama dia. Saya kan jadi takut. Nah kan sementara Bu Haji ini kan masih punya suami. Dia tahu, si Kiai Abduhl Kofurnya tahu posisinya punya suami. Tahu. Lah, ya gila berarti kan. Ya kan gila berarti kayak gitu. Oh, mungkin mentang-mentang karena suami Bu Haji itu lagi setruk mungkin dah ya. Tapi belum pernah dia apa-apain gitu. Sama Pak Abduhl Kofurnya, ya dia udah pernah mengajak saya. Pernah jebol, pernah? Iya. Oh, pernah jebol? Iya. Berapa kali? Ya waktu itu kan saya mikirnya suami saya lagi setruk. Kan nggak bisa memenuhi kan. Lah ya Bu Haji nyamanin, masalah di jebol-jebolin sama orang. Mau aja, eh dan aja Bu Haji. Ya waktu itu saya juga di ini pengaruh sama dia, saya juga mau di gendam gitu. Nggak sadar. Oh, nggak sadar. Nah ketika di jebolin kayak gitu, posisinya di atas apa di bawah? Ya saya di atas. Ya itu mah bukan namanya di gendam, namanya doyan. Aduh Bu Haji, saya ada-ada aja. Tapi kan saya juga kan nggak sadar. Ya masa nggak sadar di atas terus goyang-goyang kayak gitu. Tapi bukan sadar gitu. Namanya doyan. Ya salam. Jangan Bu Haji. Udah nih, ini yang terakhir nih. Ada lagi nggak selainnya kayak Blu Kofur? Ada lagi nih? Ada lagi nggak? Ini aja ini yang ngancam-ngancam. Takut ngancam-ngancam. Ya udah, nanti kita datangin. Nanti ngomong aja saya namanya Kasmat. Terus ada apa gitu. Biar nanti saya akan jelasin. Bahasanya Bu Haji ini kan sudah punya suami. Kan begitu. Aduh Bu Haji, Bu Haji. Ayo, Bu Haji. Sambil jalan. Tapi sekarang sholat gimana? Sudah jalan Bu Haji? Oh, sholatnya sudah jalan. Ya sholat sih harus wajib kan Bu Haji. Nah, sekarang sih kan ketika kita usaha. Usaha itu kan yang mending sih. Ikhtiarnya minta aja sama Allah. Itulah. Allah kan Allah maka ya. Allah maka segala. Oh, lewatnya kesini. Ini Bu Haji. Lewatnya kesini ya Bang? Iya. Udah berapa kali Bu Haji kesini? Aduh. Ada-ada aja nih Bu Haji. Tapi dia lagi ada ya kayaknya? Ada. Oh, lagi ada? Kalau takut. Oh, takut. Terus tenang aja. Tunggu di depan aja Bu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Mana? Pak Kiai yang mana? Oh, sengseng. Sehat Pak Kiai? Tukuruk. Aduh, kenapa marah-marah? Marah-marah ke keselamatan kumahain. Kenapa Pak Kiai? Ya, masalah. Ya, gini. Saya ini atas nama keluarganya. Saya keluarganya Bu Haji. Ini saya kesini. Saya nganter. Katanya Bu Haji itu ditelepon-telepon sama Anda. Telepon-telepon sama Anda. Mau minta dinikahin, dikawin gitu. Ini dia punya suami Pak Kiai. Punya suami? Kata siapa? Dia jangan punya suami. Oh, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Tidak punya aku. Terusaha aja. Ya, jangan kayak gitu Pak Kiai. Jangan. Ini kan kasihan Bu Haji. Sampai takut-takut dihancem di santet kayak gitu. Tapi kan kamu mau. Pas kemarin kamu kesini. Mau sama si Abah. Kenapa kamu bawa-bawa dia? Ya. Ya, tapi semenjak dia ngancam-ngancam saya, saya jadi takut. Mungkin dia pengaruh-pengaruh. Abah, ngakuti kamu sayang. Abah. Kamu paling enggak, anakku takut. Anda siapa? Mohon maaf. Saya istrinya, Abah. Oh, istrinya. Istri aku yang kedua. Oh. Istri muda aku. Ini siapa ini, Pak Kiai? Siapa ini? Ini gulang-gulang aku, anak buah aku. Oh, itu siapa lagi Pak Kiai? Sama semua juga. Oh, semua. Asisten aku ini. Ini sama. Berarti ini ganggu tidak ini Pak Kiai? Ya, jelas ganggu lah. Aku orang lagi senang-senang diganggu. Lah ini ditelepon ceru ke sini, Masa ganggu. Neng, kata Abah bilang apa. Kalau Neng mau ke sini, dia banyak bawa orang. Ya, tapi saya takut ya, cuman-cuman Abah terus. Kapan Abahnya takuti kamu sayang? Kemarin, kemarin. Kalau misalnya sampai saya enggak budi-budi kain sama Abah, Abah mau nyantet saya sampai tujuh turunan. Masa saya santit kamu, Neng Haji, saya santet. Saya enggak rindu. Soalnya Neng, orang-orang yang Abah sukai. Emang tuh harusnya bersyukur. Terus terang aja. Kay Haji, dinikahin sama si Abah. Soalnya tuh utuh di depan tuh banyak. Emang Pak Kiai sudah punya isi berapa? Ya, kalau disibang nggak bisa dihitung lah. Masalah perempuan, Mas. Namun dia suka sama aku, mau sama Mika, sama aku. Oke, aku kawini. Aku tanggung jawab. Resiko semuanya, aku tanggung jawab semua. Ya, jangan kayak gitu, Pak. Kan ini kan sudah punya suami. Walaupun suaminya lagi setruk kan, kasihan. Jangan kayak gitu lah. Apalagi setruk dia. Turun mati aja. Aduh ya, jangan, Pak. Cari yang normal seperti Abah. Maksudnya kayak gitu. Anda kan, Anda ini pengikutnya banyak. Anda pengikutnya semuanya, kan? Betul. Ya kan pengikutnya apalagi banyak. Anda cari yang lain aja. Ini Bu Haji kan lagi mencoba untuk belajar baik gitu lho, Pak. Ya sekarang Anda jangan ikut campur, Mas. Masalah. Biasanya sih nggak ikut campur. Saya kesini kan atas nama kekeluargaan saja. Udah yang lain aja. Jangan ganggu-ganggu dia. Kan gitu. Neng, tujuan aja. Neng suka nggak dikawin sama Abah? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau kasih punya tau. Tentang begini. Saya nggak mau. Apalagi Abah ngancam-ngancam saya. Saya nggak mau. Jangan begitu, Neng. Abah sudah suka sama kamu. Sayang sama kamu, tujuan aja. Tapi saya kesini awalnya baik-baik. Iya, baik-baik. Tapi Abah lama-lama suka sama saya. Ya, memang cantik. Ini aja. Tuhan, Abah suka sama kamu. Makanya, bagaimanapun yang harus. Pokoknya saya nggak mau. Apabiliki. Saya nggak mau, saya nggak mau nikah sama Abah. Apalagi sampai Abah. Maksa-maksa saya. Kamu maunya apa sih? Saya nggak mau. Neng, pasti dipengaruhi di orang ini. Iya, pastilah. Masih orang ini yang berjaga. Di pengalunan apa sih, Pak? Kebetulan kan, mohon maaf, Pak. Saya isikan ke sini juga nganter, Pak. Saya ojek. Kebetulan kan saya juga sambil bawa kamera juga kan, biar nggak ada fitnah gitu, Pak. Bakingan, Anda mau ribut? Nganjap ribut sama apa? Saya sih nggak mau ribut, Pak. Kalau di sini, silahnya ini bawa backingan, terus mau ngajak ribut guru saya. Saya bukan bawa backingan, Pak. Mohon maaf, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Kita istilahnya nggak terima guru saya. Nggak terima. Ya, yang ngancam siapa? Ini silahkan aja ini berdua. Bapak kan termasuk yang mau ngancam guru saya. Ngancamnya gimana? Ini suksil. Buktinya dia kan bawa backingan. Saya bukan backingan, Pak. Terus Anda ini seapanya dia? Saya tukang ojek. Saya tukang ojek. Terus kok sampai berani tukang ojek aja sampai ikuti campur. Ya, tinggal silahkan aja, Pak. Sok ngobrol berdua. Saya sih nggak mau ikuti campur. Nggak usah ikuti campur. Kamu ini siapa? Tukang ojek. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Kalau berani-beraninya sama aku? Saya nggak berani, Pak. Saya nggak punya apa-apa. Siapa tahu saya siapa? Saya Kasman nggak punya apa-apa, Pak. Kasman. Lu dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Jauh-jauh di Jakarta, disini cari masalah aja. Iya, Pak. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Ampun. Dikasih berapa sama dia dari Jakarta ke sini? Ampun, Pak. Saya nggak punya apa-apa. Sekarang kalau kamu bukan siapa-siapa dia, berikan pergi keluar. Iya. Jangan cari masalah disini. Iya, keluar aja. Jangan cari masalah. Kamu nggak mau tukang ojek. Gua masih kau campur. Jangan keluar. Jangan di sini. Ya, mohon maaf. Jangan-jangan, Bu. Jangan bau biaya saya. Ya, silakan aja, Pak. Mau apa-apa. Bawa aja, Pak. Bawa aja. Bawa aja. Eh, jangan dipaksa kayak gitu. Saya masuk nih. Nggak usah. Nggak usah masuk-masuk. Kamu ngapain masuk-masuk? Kamu nggak ada perlu? Nggak usah? Binggir? Udah, nggak usah. Mendingan ke sini aja. Mau ke sini. Ke sini kemana? Aduh, kita ngobrol. Jangan pegang-pegang. Ih, jangan kayak gitu. Juga sama aja. Ada kamera loh, jangan pegang-pegang. Nggak apa-apa. Jangan munafik lah. Ini jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang. Nggak apa-apa. Udah, nggak usah marah-marah. Nanti siapanya dia? Istrinya. Jangan bohong. Iya, istrinya. Aku istri kedua. Tadi kan abu ngomong. Lepas. Ih, nggak boleh kayak gitu. Lepas, lepas. Kan katanya kamu tadi cuma nganter doang. Ya udah, kamu ngobrol sini. Biar si abah lagi ngobrol dulu sama si Neng Haji. Kamu nggak pegang-pegang aja. Kenapa? Kamu dikasih enak malah kayak gitu. Dikasih enak gimana kamu? Maksudnya? Kamu diajak ke tumpak-tumpakan aja nggak mau. Tumpak-tumpakan apa? Emang saya nyejaran kamu tumpak-tumpakan? Kamu gila kamu. Jangan munafik kamu. Kok jangan munafik? Iya lah. Laki-laki mana ada yang nggak mau ambat tubuh saya. Apa yang berasik kepada dirimu? Ini tempat apa? Jangan-jangan ini tempat lembuknya. Bukan. Hmm? Bukan. Kamu gila aja kamu. Pulang aja kamu. Kamu bukan istrinya kan? Istrinya. Jangan bohong. Aku istri keduanya. Jangan bohong kamu. Hmm? Jangan macam-macam kamu. Jangan macam-macam. Iya. Saya juga punya ilmu kayak abah. Oh, punya ilmu. Iya. Oh. Kurang-kurangnya kebanyakan. Jangan macam-macam. Aduh. Yes. Yes. Alam. 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 Kamu pakai apa sih? Pakai apa sih? Enggak gak pakai apa-apa saya Lama sih Lama sama Ampun 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 selamat menikmati siapa kamu? saya muridnya oh muridnya kia itu? edan kamu gila kamu yang edan? kenapa saya yang edan? ya karena kamu ngobrak-ngobrik ya saya gak terima pak, itu bu Haji ngapain? dia punya suami, kenapa itu kaya kamu? kenapa harus ikut tambur? ya ngacangan berarti, guru kamu? edan aja wajar karena itu laki-laki kalau berapapun istrinya itu, haknya dia ya silahkan saja, saya gak ngelarang tapi dia punya suami loh, jangan mentang-mentang suaminya lagi setruk ya kalau suka sama suka suka sama suka, tapi dia dipaksa, diancam edan aja, jangan kaya gitu ya gak bisa kalau memang suka, saya juga suka kenapa gak bisa? Anda punya istri? punya? terus kalau istrinya ditumpakin sama saya, boleh kamu? ya kalau istrinya mau ya, apa enggak? ya berarti edan kamu? ya enggak edan masa suami kaya gitu? kalau suka sama suka, gak mau ngapain bilang edan? suka sama suka, emang ini negara apa kamu? negara hukum bos? negara bebas negara bebas? bebas bebas jari apa kamu? bebas apa kamu maksudnya? bebas, mau melakukan apa saja ya kamu sana aja tinggalnya sama kebo sekalian kamu ya dan you 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton